Kami masih yakin beli akan pulang ke dunia. Ketua Umum Presidium Alumni 212 selamat ma'arif menganjurkan kepada seluruh pengurus dan para alumni 212 agar tak melakukan rekonsiliasi dengan pihak dan kelompok politik manapun usai penghidup. Hal itu ia sampaikan merespon pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu. Selamat mengaku agak kecewa dan bahkan akan kecewa bila alumni 212 melakukan rekonsiliasi dengan para tokoh politik. Namun ia mengajukan beberapa persyaratan agar rekonsiliasi dengan PA212 bisa dilakukan. Persyaratan itu diantaranya adalah memulangkan Imam Besar Front Pembilai Selam atau FBI Rizik Siham. Geng, Saudi minta RI jemput Juma'a Umroh Overstay kecuali Habib Rizik Siham. Hai, jumpa lagi dengan pimpin di sini dan ada GBFM untuk kalian semua. Kerajaan Arab Saudi mengampuni Juma'a Umroh asal Indonesia yang Overstay. Saudi juga meminta pemerintah RI untuk menjemput mereka. Namun permintaan Saudi ini hanya terbatas untuk Juma'a Umroh yang Overstay tahun 1441 Hijriah. Sehingga Habib Rizik tidak termasuk di dalamnya. Kadubas dengan hormat memohon kemulu RI untuk dapat memfasilitasi kepulangan Juma'a Umroh Indonesia tahun 1441 Hijriah. Serta menyampaikan bahwa mereka telah dibebaskan dari segala implasi hukum, denda yang ditentukan, dan dari perekaman sidik jari. Serta dimohon untuk menyediakan moda transportasi mereka kembali ke Indonesia. Demikian bunyi surat kedutaan besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta. Surat tersebut bertanggal 24 Maret 2020. Geng, surat tersebut telah dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri atau KEMLU Republik Indonesia. Pihak KEMLU juga memahami bahwa ada batasan waktu dalam permintaan penjemputan Juma'a Umroh Overstay tersebut. Sehingga Juma'a dari Indonesia yang overstay sebelum batas waktu yang ditentukan Saudi tidak dijemput pemerintah Republik Indonesia. Sesuai surat edaran Saudi yang diberikan fasilitas atau oleh RI adalah mereka yang umroh sejak 1 Muharam 1441, artinya mulai September 2019, kata Fai Jashah kepada Datiko. Tahun 1441 Hijriah berarti sama dengan tahun 2020 Masehi. Habib Rizik adalah jemaah Umroh asal Indonesia yang overstay sebelum batas waktu tersebut. Menurut pengacara Habib Rizik, Sugito Atmo Prawiro, imam besar FPI tersebut habis visanya pada 20 Juli 2018. Overstay itu kan bukan kesalahan Habib Rizik, karena habisnya visa Habib itu kan 20 Juli 2018, kata Sugito. Oke, itu tadi gengs ya, ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Arab Saudi, di mana yang pulang atau yang diampuni karena overstay ternyata ada batasan tertentu. Dan Habib Rizik Sihab termasuk dari mereka yang tidak bisa dipulangkan karena sebelum 2019. Dan disini dicetuskan bahwa setelah 2019, lebih tepatnya bulan September ya, jadi begitu. Jadi buat mereka-mereka mungkin yang mengharapkan sang Habib untuk segera kembali dan mendapat tampunan karena overstay harus gigi jari atau untuk sementara waktu menerima ditundanya kembali pemulangan sang imam besar front pembela Islam tersebut. Oke, see you in the next informasi ada Mimin disini dan Radiki BFM untuk kalian semua. Jangan lupa bahagia, Indonesia bersatu bersama kita bisa maju, jaga kesehatan, dan tetap di rumah saja. Itu yang pasti. Bye! Audio Jungle Terima kasih telah menonton!